Amunisi Timnas Indonesia kembali bertambah, satu pemain grade A siap dinaturalisasi. Gelombang pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia memang gencar terjadi pada dua tahun kebelakang ini. Setelah proses naturalisasi Calvin Verdonk dan James Raven diproses, kini terdapat satu pemain keturunan lagi yang berminat membela Timnas Indonesia. Ia adalah Jairo Riedewald, pemain keturunan grade A yang berkarier di Klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Kabar kedatangan Jairo Riedewald ke Indonesia dibocorkan oleh Ronnie Pangemanan alias Bung Ropan. Pengamat sepak bola sekaligus konten creator itu menyebutkan Jairo Riedewald bakal segera datang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi. Waktu kedatangan gelandang berusia 27 tahun itu dalam waktu dekat, tepatnya akhir bulan Mei. Sebelum datang ke Indonesia, Jairo Riedewald masih perlu merampungkan kiprahnya musim ini, di mana Liga Inggris masih menyimpan satu pekan terakhir pada Mei. Pasca itu Jairo Riedewald akan fokus untuk proses naturalisasi Timnas Indonesia. Menjelaskan lebih dalam, Bung Ropan juga memberi alasan Jairo Riedewald sangat minat bergabung dengan Timnas Indonesia. Menurutnya, Jairo Riedewald sudah menolak untuk membela Timnas Suriname. Terlebih, Jairo Riedewald juga ingin mengantarkan Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Adapun jika proses dari Jairo dimulai akhir bulan ini, maka sang pemain diprediksi baru bisa bergabung untuk fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, Jairo Riedewald sendiri merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia, Suriname. Pemain yang memiliki postur tinggi kekar tersebut punya darah Indonesia dari Manado, Sulawesi Utara. Kabar pemain 27 tahun ini berminat untuk membela Timnas Indonesia sebenarnya bukanlah barang baru. Pasalnya, nama Jairo Riedewald sempat mencuat ketika jurnalis asli Suriname membocorkan update soal Timnas negaranya. Yang mana saat itu dikabarkan pelatih Suriname, Brian Tevreden ditolak oleh Jairo Riedewald karena sang pemain memilih Timnas Indonesia. Walhasil dengan demikian, kabar yang muncul pada awal April itu kembali dikuatkan oleh omongan dari Bung Ropan. Adapun Jairo Riedewald bakal sangat berharga bagi lini tengah dari Timnas Indonesia. Bisa dibilang karier dari pemain berusia 27 tahun cukup cemerlang dibanding para pemain keturunan yang telah memperkuat Timnas Indonesia. Pasalnya, Jairo Riedewald telah membela klub Crystal Palace selama 7 musim. Tentu sebuah bekal pengalaman yang berharga jika dituangkan untuk membela Timnas Indonesia. Adapun untuk akhir musim ini, sang pemain memutuskan untuk meninggalkan klub kesayangannya. Namun belum ada klub yang pasti dari calon pemain Timnas Indonesia itu. Menurut Bung Ropan, Jairo Riedewald tetap akan bermain di Liga Inggris untuk musim depan karena terdapat dua tim yang meminatinya. Shin Taeyong benarkan incar pemain rambut gimbal, gelandang anyar Indonesia. Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong sangat berpengalaman menghadapi Timnas Asia. Shin Taeyong lagi melengkapi skuad pemain Timnas Indonesia supaya berhasil meraih kemenangan. Saat ini Shin Taeyong lagi berburu pemain grade A Eropa. Dengan syarat pemain grade A itu adalah pemain berdarah Indonesia. Kalau tidak berdarah Indonesia, maka tidak boleh dilakukan naturalisas menjadi pemain Timnas Indonesia. Shin Taeyong membeberkan lagi mengincar Jairo Riedewald menjadi gelandang anyar Timnas Indonesia. Jairo Riedewald adalah pemain klub Crystal Palace Liga Inggris. Jairo Riedewald memiliki darah Indonesia dari neneknya. Demi Indonesia, Ragnar siap ajak penyerang anyar Belanda gabung Timnas. Demi hadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia lemah lini depan. Dua gol tercipta untuk Indonesia lawan Filipina bukan dari pemain lini depan, tapi peman lini tengah dan belakang. Penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmang Ngoen siap mengajak rekannya penyerang anyar Belanda gabung Timnas Indonesia. Penyerang anyar itu bernama oleh Romanyi, pria keturunan Indonesia yang berada di Belanda. Saat ini oleh Romanyi memperkuat klub Redivise Utrecht Belanda. Ragnar mengatakan Timnas Indonesia semakin kuat kalau penyerang anyar Belanda oleh Romanyi gabung Timnas Indonesia. Demi Indonesia, Ragnar siap membawa oleh Romanyi gabung Timnas Indonesia. Ragnar menyadari lawan Timnas Indonesia ronde 3 piala dunia semakin berat. PSSI buka suara terkait naturalisasi Jairo Riedewald pemain Crystal Palace. PSSI akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait kabar yang ramai beredar mengenai keinginan gelandang Crystal Palace Jairo Riedewald untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kabar ini muncul setelah mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Hassani Abdugani mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan saudara dekat Jairo Riedewald. Hassani Abdugani yang sebelumnya pernah menjadi orang yang mengurus proses naturalisasi beberapa pemain keturunan Indonesia secara terbuka berbicara tentang potensi keikut sertaan Jairo Riedewald di Timnas Indonesia. Kabar ini telah menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air dan PSSI pun merespons dengan memberikan klarifikasi. Jairo Riedewald gelandang berusia 27 tahun kelahiran Haarlem, Belanda memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek. Hal ini diungkapkan oleh sang pemain dalam sebuah wawancara dengan AFC Ajak di Youtube pada Mei 2011 lalu. Dengan pengungkapan ini muncul pertanyaan besar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia apakah Jairo Riedewald akan dinaturalisasi dan bermain untuk Timnas Indonesia. Meski belum ada kepastian resmi antusiasme dan harapan dari pecinta sepak bola tanah air terhadap potensi kehadiran Riedewald dalam Timnas terus berkembang. Karena kabar ini terus jadi perbincangan akhirnya anggota ex-co PSSI Arya Sinulingga pun buka suara. Arya mengatakan bahwa sebenarnya PSSI saat ini bekerja dalam senyap terkait proses naturalisasi para pemain. Hal ini dilakukan karena PSSI tak ingin memberikan harapan-harapan ke supporter. Untuk itu PSSI memilih lebih hati-hati dalam mengungkapkan proses naturalisasi para pemain. Arya Sinulingga menjelaskan bahwa proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia tak hanya dilakukan karena pemain memiliki darah Indonesia saja. Namun ia menegaskan bahwa pemain yang dinaturalisasi tentu harus dilihat dari banyak hal. Pasalnya banyak hal yang akan dipertimbangkan. Untuk itu alih-alih membuat supporter berharap Arya menegaskan agar PSSI bisa bekerja dengan baik dan tenang. Dengan tegas Arya mengatakan kepada semua pihak agar PSSI bisa bekerja dengan baik. Kerja PSSI juga telah terlihat selama setahun kepemimpinan Erik Thohir. Menurutnya proses naturalisasi pemain-pemain keturunan sudah berlangsung dengan baik. Ini terlihat dengan sejumlah pemain yang sudah diproses naturalisasinya. Arya memang menekankan bahwa PSSI tetap melakukan proses naturalisasi meski tak secara gamblang soal situasi Jairo Riedewald. Ia tak mengungkapkan apakah Jairo Riedewald akan dinaturalisasi ataupun tidak. Mauro Zidustra striker tajam Liga Belanda tertarik gabung timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berupaya memperkuat skuadnya dengan mencari pemain berkualitas termasuk melalui proses naturalisasi. Di bawah arahan pelatih Shin Taeyong. Langkah ini dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas tim. Baru-baru ini perhatian tertuju pada Mauro Zidustra seorang penyerang muda yang sedang bersinar di Liga Belanda. Mauro Zidustra menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia dan berharap dapat segera bergabung dengan skuad Garuda. Pelatih Shin Taeyong sejak awal kepemimpinannya telah menekankan pentingnya memperkuat berbagai lini dalam tim terutama posisi penyerang. Kurangnya pemain berkualitas di posisi ini membuat Shin Taeyong dan PSSI Gencar mencari pemain-pemain naturalisasi yang memiliki keturunan Indonesia atau bersedia dinaturalisasi untuk memperkuat skuad. Nama Mauro Zidustra mencuat sebagai salah satu kandidat kuat. Saat ini ia bermain di FC Volendam U21 dan menjadi runner up top score di Liga Belanda U21. Dalam sebuah wawancara dengan Yusan Nugraha, Mauro mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia dan siap memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan. Mauro Zidustra sosok yang bisa pecahkan masalah penyerang di timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat alternatif baru untuk menyelesaikan permasalahan defisit striker yang ada di skuad mereka. Alternatif ini ada di sosok Mauro Zidustra. Penyerang berusia 19 tahun ini merupakan salah satu pemain diaspora Indonesia yang merumput di Belanda. Ia bermain di kompetisi U21 bersama NEC Nijmegan. Soal kualitas di dalam lapangan, tak ada yang perlu diragukan dari sosok Mauro. Ia berstatus runner up dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi U21. Sementara soal kemauan membela timnas Indonesia, Mauro juga tak perlu lagi diragukan. Ia sudah memastikan siap untuk membela merah putih. Mauro lahir pada 9 November 2004 lalu. Ia lahir dari keluarga campuran. Ayahnya memiliki darah Indonesia. Darah Indonesia ini hadir dari sang ibu nenek Mauro yang berasal dari Bandung. Sementara ibu Mauro berasal dari Belanda. Bagi Mauro, sosok keluarga ini sangat berpengaruh terhadap karier sepakbolanya. Terutama sang ayah selalu memberi saran agar karier sepakbola Mauro terus berkembang. Tak hanya itu, keluarga Mauro selalu membantunya untuk meretas karier di lapangan hijau, termasuk mengantarnya berlatih. Karier sepakbola Mauro dimulai ketika bergabung dengan AZ Alkmaar pada 2011 lalu. Tak lama, ia kemudian pindah ke tim muda AFC Amsterdam. Bersama AFC Amsterdam, Mauro menempuh tiap jenjang usia. Namun semusim bermain di tim U8 Belak A, ia meninggalkan AFC Amsterdam dan hengkang ke NEC Nismeggen U21. Saat berseragam NEC U21, Mauro kian matang. Ia merupakan salah satu andalan tim tersebut. Terbukti sepanjang musim ini, ia bermain dalam 19 laga kompetisi U21. Mauro sendiri memang sangat layak menjadi andalan timnya. Pemain bertinggi 188 cm ini dikenal sebagai salah satu pendulang gol ulung. Dalam 19 pertandingan tersebut, Mauro mencetak 9 gol. Selain itu, ia juga mencatatkan 1 assist. Mauro sendiri memiliki modal apik untuk menjadi pendulang gol andal. Selain memiliki postur menjulang yang membuatnya jagoan dalam berdual udara, ia juga memiliki kemampuan dribble yang bagus tembakan akurat dan kepiawaian dalam mencari posisi. Dengan modal seperti ini, mengawal sosok Mauro bakal menjadi tugas berat bagi barisan pertahanan lawan. Tak hanya kemampuan teknis, Mauro juga punya kualitas mental jempolan. Ia tak takut untuk mengambil risiko. Tak hanya ditunjukkan di lapangan hijau, keberanian Mauro mengambil risiko tersebut juga ditunjukkannya dalam mengambil keputusannya dalam mengambil jalan karier. Mauro berani meninggalkan zona nyamannya di NEC Nijmegen. Ia meninggalkan klub tersebut dan bergabung dengan Volendam. Semua ini dilakukannya agar mendapat kesempatan bisa melakoni debut di tim senior. Berbicara soal kesempatan, saat ini Mauro sedang menanti kesempatan memperkuat timnas Indonesia. Ia mengaku tak sabar untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Menurut Mauro, ia sudah sempat berkomunikasi dengan perwakilan PSSI yang menyebut bahwa ia merupakan salah satu bidikan untuk mengisi posisi penyerang skuad Garuda. Namun sejauh ini belum ada kabar lanjutan. Namun kondisi ini tak membuat Mauro patah arang. Ia berpikir positif dan berusaha untuk terus meningkatkan level permainannya. Mauro Zijelstra, calon stiker house goal timnas Indonesia, PSSI, sudah lakukan kontak. PSSI disebut sudah menghubungi striker keturunan Indonesia Mauro Zijelstra yang membela klub Belanda FC Volendam U21. Timnas Indonesia saat ini memang sedang mencari posisi striker yang memang pada laga-laga sebelumnya posisi ini kalau tidak ada Rafael Struich terasa kurang lengkap dan Struich pun masih dianggap kurang house goal. Maka dari itu PSSI disebut masih mencari stiker keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia apalagi tim Garuda akan bertarung di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain keturunan yang mengaku dihubungi oleh PSSI ialah Mauro Zijelstra yang memiliki keturunan darah Indonesia dari sang ayah. Ia mengatakan kalau dirinya dikontak oleh PSSI dan diminta untuk bergabung dengan tim Garuda. Namun hingga saat ini belum ada keputusan dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak. Mauro menyebut kalau ia membutuhkan waktu untuk memutuskannya. Diketahui Mauro Zijelstra memiliki kemampuan yang cukup mumpuni mulai dari kecepatan, finishing, naluri, gerakan, badan atletis, sundulan, dan keberanian. Selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang. Jika melihat usianya, Mauro bisa saja diproyeksikan untuk timnas U20, timnas U23 atau timnas senior. Saat ini Mauro Zijelstra merupakan penggawat tim Belanda FC Volendam U21. Ia berkompetisi di U21 Divisie 1 Spring dan U21 Divisie 2 Val. Akankah Mauro Zijelstra bisa segera berseraga merah putih? Patut kita nantikan ya? Profit mencolok timnas Indonesia naturalisasi Mauro Zijelstra ancaman nyata struik dan bintang persis. Nama Mauro Zijelstra mencuat menjadi satu di antara opsi bomber yang layak dipertimbangkan Sintai Yong untuk timnas Indonesia. Bukan tanpa sebab, mengingat Mauro Zijelstra sudah terang-terangan menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Kode ketertarikan Mauro Zijelstra memperkuat timnas Indonesia pernah diungkap oleh podcast pesepak bola Indonesia, Yusa Nugraha melalui kanal Youtubenya. Meski begitu Mauro Zijelstra tak menampik jika dirinya ingin mematangkan diri dulu berkarier di klub profesional senior baru membuka asa membela timnas Indonesia. Namun tak menutup kemungkinan jika performanya melejit dalam beberapa tahun ke depan, ia tak akan berpikir ulang untuk menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia. Mengingat sejauh ini secara performa Rafael Struik dan bintang persis solo, Ramadan Sananta masih angin-anginan di lini depan Garuda. Lebih lanjut sebagai informasi, darah keturunan Indonesia Mauro Zijelstra berasal dari sang kakek yang merupakan asli orang Sunda lebih tepatnya berasal dari kota Bandung. Keuntungan timnas Indonesia dapatkan Mauro Zijelstra memiliki finishing mematikan. Meski berposisi asli sebagai otak serangan, Mauro Zijelstra tercatat memiliki insting gol tinggi. Bahkan pernah dalam satu musim, Mauro Zijelstra sukses bukukan 10 gol dan 8 asis dari 13 pertandingan saat membela FC Amsterdam U18. Terkini ia mampu lesatkan 8 gol dari 13 partai bersama NEC Nijmegen U21 sebelum akhirnya hijrah ke Volendam U21. Keuntungan kedua Mauro Zijelstra dinaturalisasi timnas Indonesia adalah sosoknya yang dikenal multifungsi. Selain bisa dimainkan di pos penyerang tengah, Mauro Zijelstra bisa juga diperankan di posisi gelandang serang. Meski begitu, posisi asli seorang Mauro Zijelstra adalah gelandang serang. Multifungsinya sosok Mauro Zijelstra disinyalir bakal membuat Shin Taiyong siap memberikannya menit bermain lebih. Mengingat Mauro Zijelstra diketahui berhasil memainkan dua peran kontras yakni gelandang serang dan juga penyerang tengah. Hal ini yang berpotensi bakal membuat posisi dari penyerang PSS Sleman, Hoki Caraka terancam di dua kelompok usia, baik timnas U19 Indonesia maupun senior. Selain itu, bomber Persis Solo Ramadan Sananta yang bertipikal Goal Getter juga berpotensi tersingkir jika tak mampu meningkatkan performa ketika diberi kesempatan turun. Terlebih Shin Taiyong bukan tipikal pelatih yang memperhatikan nama besar dari seorang pemain. Terima kasih telah menonton!